baik selamat malam Pak Cipto selamat malam ya terima kasih atas kedatangan saya di di studio curhat MPS Samayor Pomo 1 ini mungkin satu-satunya di Indonesia bahkan dunia Purnahirawan jadi host di YouTube karena saya menjadi youtuber mahasiswa sama Pak Deddy kurbusir siaran siapa bisa panggil Undang Menteri Pertahanan Koplastaku Angkatan Darat nah kalau saya besar nanti ini mungkin bukan hanya menteri-menteri yang keundang seluruh presiden dunia maku undang Pak amin itu kan kemauan saya tergantung Tuhan bagaimana namanya juga komor satu tapi saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Cipto ini sebagai saya bilang tentara seorang prajurit yang mulai karir dari Tantama Bintara sampai menjadi perwira karena untuk menjadi perwira itu bagi seorang Tantama itu suatu prestasi yang sangat luar biasa kalau kami yang pernah mengikuti Akademi Militer itu ya karena langsung dilantikan dua cita-citanya semua pengen jadi general walaupun mungkin hanya satu dua kalau yang Tantama peran ini kan mau masuk cita-cita pangkat tertinggi masih lagi ya karena harus melewati Bintara perwira dan yang namanya dari Tantama bisa tumbuh jadi perwira pasti itu adalah orang-orang yang terbaik diantara mereka berapa pertama kali itu masuk Tantara itu Pak Cipto izin menyampaikan saya daftar tersama di Kodam Jaya Jakarta ya Jakarta pangdamnya Pak Trisutrisno Pak Trisutrisno waktu itu mantan cowok eh mantan cowok kita ini siap bodi sekarang masih hidup ya siap oh lah jadi saya pendidikan di Condet 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 Oh ya ya Condet Condet Jakarta Tantama lighting lapan 1983 1984 84 84 NRP 540 kalau panjangnya itu sebenarnya 6 778 778 540 78 ya 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 setelah selesai pendidikan waktu itu ada reader saya habis nemu reader orang dari yang pertama itu ya ada reader saya kena penugasan disatuan disatuan 201 Jaya Yudha Jaya Yudha ya ya jamannya Emi Yusuf itu ya 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 habis Pak Yusuf habis Pak Yusuf ya ya Pak Yusuf terakhir lah ya 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 iya pangap iya pangap iya pangap iya iya nah setelah itu saya tugas disana sekolah secaba secaba dari Tantama naik peratu oh dari peratu 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 ada aturan yang NRP peratu 0 tahun bisa untuk mengikuti secaba secaba peratu 0 tahun 0 tahun begitu oke oke nah saya peratu setahun mungkin begitu terus saya ikut secaba iya 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 secaba langsung lolos saya bintara tahun 90 90 90 saya sudah bintara sudah bintara tahun 90 oke sebelum saya pendidikan saya nikah dulu nikah nikah dulu sama ibu sama ibu ibu mas mana saya jangat oh Jakarta ya botawi jawa 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 tapi jawa ya oke masih belum nanya ke bintara selama perada itu pernah ada penugasan saya selama pangkat Tantama tidak ada jadi tidak ada penugasan karena kita kan waktu itu kan pang ibu kota oh pang ibu kota iya iya nggak bisa kemana-mana itu kerjanya itu cuma pengamanan pengamanan dan latihan iya iya sibuk lah super sibuk lah apalagi apa itu baton 2001 tim pemukul tim pemukul ya siap iya 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 kebetulan waktu saya baru berdinas di 2001 perada paling junior ada kerusuhan priuk 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 untuk amir bigi nah itu tahun 84 itu itu saya baru baru dinis kurang lebih 6 bulan baru lahir lah lahir baru nektas iya 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 apa kata senior ikut ikut yang penting senjata lengkap ada senjata waktu itu iya 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 untuk pengamanan di pelumpang pelumpang sudah dikepung sama kelompoknya amir bigi waktu itu senior menyampaikan ke saya kebetulan senior yang sudah pulang dari timur iya 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 menyampaikan ke juniornya hati-hati kan ini gelap posisi iya 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 karena waktu itu kan kita musuh dan kawan tidak tahu terpaham nah itu wow artinya di selama di tahun pertama itu lebih banyak pengamanan ibu kota karena situasi juga ibu kota kan tidak begitu aman ya siap masih banyak gijolak gijolak setelah bintara tahun berapa 90 tahun 90 masih bintara masuk bintara 90 kebetulan saya kembali lagi di batalion 21 oh balik lagi balik lagi ibu waktu itu ada di batalion di batalion masih di batalion ya iya 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 pemandang regu pemandang regu hmm nah kebetulan waktu itu ada pangdam nya pak indropiono pak indropiono pak indropiono bapak intelijen kita siap pak indropiono kan itu bapak intelijen itu siap 201 ditunjuk sebagai apa itu tim buser kompi A tim buser kompi A pembagian sepeda motor hmm trail 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 pertama kali itu ya pertama kali iya 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 itu dibagi di kompi A buser buser ya nah itu kita setiap patroli itu lengkap yang di depan danru anggota yang bawa sepeda motor menggunakan senjata bestor hmm yang di belakang senjata panjang hmm nah sudah ada kayak PGD-PGD nya iya nah karena kita kan sudah dilatih iya iya dilatih cara nanti apabila ada kejadian udah ada iya 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 apa itu nanti di lapangan apabila terjadi apa-apa iya 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 kebetulan setiap tugas kita dibagi dan udara-udara harus ke Jakarta Utara Jakarta Timur Jakarta Selatan semua yang daerah-daerah patroli patroli nah kita sudah ada jadwal nah itu setelah itu saya sampai sertu sampai sersang satu saya jadi batih batih di batalion itu kompi 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 yang membagi apa itu penugasan anggota karena sudah sudah tahu iya 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 setelah itu tahun 94 94 94 94 saya habis sekolah susbatih 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 saya pindah pindah saya minta pindah tapi saya nggak anu nggak lejen jadi batih tapi saya minta pindah saya minta pindah di Kodim Jakarta Barat oh Kodim Jakarta Barat iya 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 tahun berapa itu itu tahun 94 94 94 iya iya itu sampai jadi mungkin ada mana babinsa di Kalideras Kalideras oh jadi babinsa itu jadi babinsa di Kalideras Kalideras Jakarta Barat Jakarta Barat hmm tetap didamping sama istri kok mana-mana seperti itu kok istri ngikut iya kebetulan saya tinggal di belakang kuramil waktu itu rumah dinas hmm iya iya sampai eh kerusuan kerusuan 98 98 hmm itu saya tes perwira iya oh lagi tes siapa ya tes siapa tes siapa itu ada 6 orang 6 orang tapi yang lulus 3 nah 6 orang yang lulus 3 3 berangkat sekolah secapa iya iya nah terus sampai lulus nah saya lulus secapa pendidikan sampai tahun 99 nah 99 lulus lulus sama kelitingan abang waktu itu ada yang terlambat apel nancep bendera hmm iya iya makin lama makin banyak karena apa ya karena mau nincin dari akmil mungkin kompak ya itu kasihan kawan sendiri besok ayah terlambat jadi makin banyak makin banyak makin banyak makanya jadi capa ngomong itulah lihat contoh itu dari akmil dari capa kita panorama 7 saya ini harus kompak seperti beliau-beliau itu alhamdulillah sekarang itu hubungan panorama 7 di grup juga kompak oh mengikuti kekompakan akmil 99 siap itu contoh karena apa satu iya kan kalau pagi nancep bendera sore maghrib-maghrib mengambil bendera tadinya satu makin lama makin banyak itu kekompakan ingat saya tepat gitu iya 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 izin dan izin itu terus setelah saya lulus halenan 2 saya penempatan di kodam 1 bukit barisan iya di bukit barisan oh di batalion 1,2,3 raja wali 1,2,3 raja wali nah itu disebutnya do remi do remi do remi ya 1,2,3 do remi tahun berapa itu 2000 ya 2000 berarti anggota batalion 1,2,3 raja wali tahun 2000 pasti kenal sama Pak Yusipto siap nah kebetulan pas saya disana liting tamtama liting 2000 itu kodam 1 100 orang masuk ke batalion batalion saya nah itu rencana akan penungkasan ke Aceh 100 orang 100 orang termasuk nanti di batalion sama yang organik organik iya 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 nah kebetulan itu saya karena saya di Juto baru saya jadi perwira pelatih lah oh perwira pelatih oh perwira pelatih dan ginya saya dan gini dan gini nah pelatih sekarang untuk pelatihan penungkasan nah pelatihan penungkasan kita menunggu penungkasan ya nah BP rencana ke Linus 100 oh Linus 100 nah itu BP ke Linus 100 nah untuk pemberangkatan oh berarti ngikut ke Linus 100 ya awalnya awalnya saya saya karena istri sama anak-anak masih Jakarta Jakarta saya ngerti Banyon oke siap Banyon mau nijin menghadap ada apa toh saya pengen ikut tugas di Aceh hmm BP Linus 100 iya 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 satu SSK satu SK oke apa kata Danyo yang dicampaikan ah saya baru teri atau prajurit seperti kamu baru kamu aja tentara perwira kamu kok minta tugas itu ya baru kamu aja ya lain menghindari 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 kamu kok minta tugas siap saya pengen tugas tapi saya tahu alasanmu Danyo begitu hmm nah alasanmu apa supaya istrimu gak akan mengambil tetap di Jawa hehehe tapi tidak saya izinkan nah kamu tak izinkan mengambil istrimu ya hmm siap diboyong lah diboyong istri dari Jakarta ke iya dari Jakarta ke Medan Medan ya ke Tampuni Selatan iya Tampuni Selatan setelah itu anak masih kecil yang ketiga baru umur 2 bulan 2 bulan yang kecil yang lainnya masih SJ setelah itu ada penugas ke Aceh ada penugas ke Aceh itu dari 2001 2001 oh zaman ini perjanjian Koha kayaknya kalau gak salah itu betul itu yang yang tentara gak boleh keluar dari kantornya iya yang itu yang orang Jawa diusir orang Jawa diusir yang trans migran trans migran diusir itu satu gajah itu nah pada saat itu satu gajahnya satu tahun di Aceh mana saya di Aceh Utara oh daerah Lok Sumave ya Matangkuli Sampai Cogiri Sampai Cogiri Loksukun Simpangkeramat Simpangkeramat iya 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 setahun di sana ya setahun setahun Alhamdulillah apa itu buat tahun saya itu aman cuman ada BP yang satu kopi dari Linus 100 ada ketembak di tarahnya itu dari Linus 100 ya lagi kuat-kuat nyagam kayaknya itu betul karena waktu panglima igamnya siapa yang apa itu ketangkap ketangkap juga Pak ini Almarhum Tungkus AVI kah bukan setelahnya ya setelah itu ini yang ada nyandra dulu ya masih TV itu kah iya pokoknya itu ada oke nah setelah itu setahu saya pulang nah setelah tugas saya pulang baru saya ada kemudian saya itu baik setelah pulang tugas ketemu Komendan Batalion bukan dulu mantan Komendan saya dan Ramil saya oh dan Ramil kebetulan beliau jadi Aspes di Pas Pampes Aspes di Pas Pampes oke bukan Pak Bandia Pak Bandia Pak Bandia Pes Pes dari Akmil dari Akmil oke Leting 88 ya waktu itu masih light call Punggi kami hati nah beliau kalau ingin kamu pindah Pak Bandia Pes di Pas Pampes oh di Pas Pampes ditariklah sama beliau saya tahun 2002 betul 2002 kamu setahun di Aceh iya nah 2002 proses awal 2003 saya bisa pindah ke Jakarta ke Jakarta langsung ke Pas Pampes ke Pumega langsung oh ajudannya ibu B ke langsung bukan saya di grup A Pas Pampes grup A Pas Pampes oke presidennya ibu Megawati ibu Megawati oke terlanjut sampai ke Pak SBY Pak SBY jadi presiden masih di Pas Pampes siapa dalam grupnya waktu itu waktu itu eh dalam Pas Pampesnya masih kan gak jaman SBY kalau Pak SBY pertama kali itu Pak dari Mariner oh dari Mariner ya itu itu kalau gak itu Pak siapa ya lupa ya yang jelas dalam grup saya itu waktu eh Pak SBY itu Pak Agus Tomo Pak Agus Tomo nah karena Pumega waktu jamnya Pumega itu Pak Arpin Unde dari Paskas Paskas nah itu diganti Pak Agus Tomo hmm nah itu dari grup saya dari Kepasus dari Kepasus iya 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 setelah itu eh kalau gak salah itu dan grupnya itu Pak Warno Pak Warno Pak Warno Pak Warno iya 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 terus sampai eh dan grupnya diganti Pak Doni dan grup A dan grup A Pak Doni Monardo Monardo oh Lieutenant General TNI Doni Monardo yang sekarang putu HP PAD terus habis itu diganti sama Pak Eko 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 Marjoon Eko Eko Marjoon Eko Eko Marjoon Eko Eko Marjoon Eko Mk questioning Pak Doni Monardo Pak Doni Monardo ini pernah jadi dalam grup di Pas Pampres? Pernah jadi dalam Pas Pampres Pernah jadi dalam Pas Pampres, jamannya Pak Jokowi ya berarti? Bukan, masih macam PSB Karena kebetulan Pak Agus Tomo dulu juga begitu, belum pernah menjabat jadi dalam grup, pernah jadi dalam Pas Pampres Kebetulan saya di Pas Pampres, di grup A terus Nah saya itu pernah jadi lidik Lidik itu cucuk, yang pembuka jalan Oh iya, jamnya Gomega Lalu begitu, Pak SBY saya jadi danpek danpek di istana di istana Komendang Komplek Komendang Komplek, jadi naiknya Jam SBY, betul Sampai Pak SBY selesai 2014 berarti gak lihat saya masuk sana ya Ya, mungkin kalau Saya kan, mas, keistana negara 2014 Waktu jamannya Pak SBY sudah mau selesai kan Kurang lebih berapa lama, agak lama lah disitu Oh, di itu Pak Cito disitu ya Itu, Pak SBY Lengser saya juga pindah gitu ya, dari 2014 Setelah Pak SBY, pindah kemana? Setelah itu saya pindah ke Garnison Oh, ke Garnison Garnison Tapi saya sangat berharga, saya dineh di Garnison Karena apa? Saya menjabat sebagai kepala pemakaman itu Tiga tahun setah Kepala pemakaman? Tiga tahun setah Saya tinggal menghitung Hari ini yang meninggal berapa? Kadang-kadang empat, kadang-kadang tiga Itu usus untuk yang keluarga besar TNI? TNI, jadi TNI yang meninggal Contohnya seperti, beliau punya nanaria Termasuk veteran yang punya bintang grill Bintang grill ya Nah, itu dimangkapkan di Kalibata Kalibata Jadi saya kalau masuk Kalibata Sudah tidak asing lagi Iya, iya, iya Itu Terus Bu Ani meninggal juga saya Oh, waktu Bu Ani meninggal? Saya Oh, masih aktif waktu itu ya Terus termasuk Pak Habibi Pak Habibi Meninggal Mantan Pangdam Pak Joko Santu saya Oh, iya, mantan paling mata ini Iya, mantan paling mata ini Iya Beliau dibawa ke sana Dia Go Hill Itu juga saya yang bawa ke sana Oke, kenapa ini? Pak Jalan Laluan cuaca memang 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 Oke, oke Jadi Ternyata Setelah itu Pensiun 2022 ya Setelah itu 2022 Wah Dari Tantama Bintara Perwira Panggap mayor terakhir Kemudian penugasan Dari operasi Kemudian pengamanan ibu kota Pas pampres Sudah lengkap Sudah itu Kehidupannya Pak Suci itu ini Untuk mengabdi Kepada pangsa dan negara Pengalaman saya waktu Di Pas pampres Alhamdulillah Mungkin tidak semua Apa itu Prajurit Prajurit Itu bisa ngadep Presiden dengan Pangkat Kapten Jenderal pun tidak Belum tentu Mohon maaf Karena Adanya disini Sebentar Foto Fotonya aku lihat itu Ini dia Coba Masih lihat dulu Oh ini ada foto-fotonya Ini Coba saya naikkan Itu waktu di jaman Bersama Pak SBI Siap Pak SBI Mas Ini Pak He ya Siap Pak Agus Masih muda ini Masih muda Ini Pak Agus kan ini Pak Agus hari mati Mas He ya Siap Ini saya ada Di setelah negara ini Ini dia Oke Pengalaman saya di Pas pampres Saya bersyukur tadi Terutama Saya dari Tampama Tidak mimpi Kalau saya itu bisa Dekat dengan presiden Orang nomor satu Di negeri Di negeri ini Sama siapa lagi Coba lihat Sama Pak SBI Ini sudah Boleh ini Sama siapa ini Sini mantan Ajudan Pak SBI Pak Agus Rohman Ini Pak Agus Rohman Oh Pak Agus Rohman Siap Dulu Pantan Ajudan Pak SBI Iya Iya Nah itu ada Pangdam baru sekarang Siapa Majen Pak Hasan Pak Hasan Kenal Saya bersama Pangdam sekarang Beliau dulu Paktu jamnya Di Bumeka Oh kenal ya Kenal Saya sudah pernah ke luar negeri Alhamdulillah 12 negara Keluar negeri ya Siap Mantap Inggrisnya ini Oh Bistringnya tidak bisa Kita bahasa tubuh Kalau bisa Kok bisa keluar negeri Gimana ceritanya itu Kita ada penugasan Advan Anpak SBI ke luar negeri Oh Kita tim Advan Karena saya bukan Di Palpri AP ya Siap Masuknya yang 4 tim Siap Tim Saya maksudnya Yang Advan 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 Mahasiswa Indonesia Oke Ya untuk di hotel Nanti dibantu Kalau tidak dibantu Dari Apa itu Kedutaan sana KBRI KBRI Ya kita tidak bisa makan Ke sana gitu Karena kita mau Pengen kemana-mana Dia tahu Anak mahasiswa Anda ingin kita Iya Kalau misalnya begini Nanti dia Karena ada Suatu negara Yang tidak bisa Bahasa Inggris Ada ya Ada Contohnya Ini Ini polisi dari Cina Dia tidak Bahasa Inggris Bahasanya Cina Tapi anak mahasiswa Ini kan bisa Bahasa Cina Itu Pak Maksudnya begini Ngomong gini Jadi Itu yang Membantu kami Jadi Buat saya saja Jadi Mungkin rekan-rekan Apa itu Yang Advan Begitu Alhamdulillah Kita sudah 12 negara Saya saja Belum pernah Negeri Cari Malaysia Singapura Siap Terus Kalau untuk Indonesia Mungkin dari Sabang sampai Merukai sudah Keinjam Sudah ya Sudah Advan kan Pasti Datangi Daerah-daerah Siap Jadi Makassar itu Mungkin Apa itu Bukan Makassar saja Sulawesi Mungkin dari Menado Ujung sampai ujung Makassar Sudah tahu Apalagi di Makassar kan Paling suka Saya Makan Palumara Oh Ikan Palumara Mantap itu Ikan Itu yang saya ingat Jadi setiap Kita ke daerah Ciri khas Makanan Dan saya Yang paling suka Dimana saya Edwan Padi beli Superner Jadi Superner itu Seperti Saya Ke Rusia Saya beli ini Ada Jadi Pengabdian sudah Luar biasa Kepada Negara Baik Dalam negeri Baik luar negeri Baik Tumpur Tumpur Dan tidak semua Prajurit Punya pengalaman Seperti itu Kayak saya sendiri Tidak punya pengalaman Penugasan Penugasan luar negeri Ini Bapaknya Termasuk hebat Ya kan Termasuk hebat Nah Makanya Dengan sudah Penayurawan ini Kita tetap Membangun Selaturahmi Kepada rekan-rekan TNI masih aktif Semoga kita bisa Menjadi Salah satu Corong Atau jembatan Yang bisa langsung Kepayat Karena bagaimanapun Penelirawan ini Akan tetap Cinta kepada NKRI Dan doktrin Deminya Pasti masih melekat Itu saya yakin Seperti yang Yang dilakukan Yang lain Pasti ibu juga Banyak suka dukanya Sebagai ibu Persidia kan Mungkin ada Ada lagi yang Mau ditambahkan Pak Citor Sedikit saya Menyampaikan Waktu saya Dinas di Pas Pampres Saya itu masih Sempat Itu jadi RW Oh sempat jadi RW Iya Itu Tiga periode Tiga periode Ya karena Masyarakat setempat Itu Menginginkan saya Untuk menjadi RW Di daerah mana itu Itu di daerah Cipondo Cipondo Kepurahan Cipondo Makmur Kecamata Cipondo Tangerang Dan dekat tanah itu Siap betul Saya pernah kesana Itu disana Berarti pernah makan Di kokom Haji kokom Enggak Saya ketemu Namanya Pak Suhada Yang punya mobil Reopanya Kipondo Dekat Oh Ya Pernah tak tahu Pak Suhada Itu abang saya Saya Dengar Pak adeknya Itu Yang punya Reopanya Yang di pinggir Danau Itu Ya kan Nggak tahu Sekarang gimana Kebarnya Sudah berapa kali Saya ke rumahnya Saya tidak Sudah di situ Oh di situ Ya Di situ Pak Suhada Orang Yang hebat Sudah itu Di situ Di situ Kalau Tempat saya Alhamdulillah Nama saya Agak Anu Orang Sana Tahu Ya Tahu Kebetulan Saya Ada sedikit Iburan Saya Ada tempat Olahraga Futsa Oh Di situ Futsa Sampai sekarang Masih ada Masih ada Alhamdulillah Namanya Nama saya Cipta Panorama 007 Oh Iya Karena saya Panorama 007 Bukan nama Cipta Tapi Cipta Berarti ada Pengelolanya Sendir di situ Ya Istri Oh Istri Jadi Kalau ada Masuk Di situ Mendaftar Di situ Ya Langsung Ada sedikit Ya Anulah Pengelolaan Di situ Ya Alhamdulillah Nah setelah Pension begini Apa Usahanya Pak Cipta Ini Maksudnya Setelah Saya Pension Ini Saya Itu Ada Sendir saya Menyampaikan Kita Sudah Lama Kita Bertugas Cobalah Beribadah Banyak Beribadah Oh Dan Saya Kan Ada Cucu Cucu Sudah Iya Yang Saya Maksud Tadi Saya Ibadah Mungkin Jalan Yang Saya Bangun Itu Sebagai Tempat Ibadah Juga Oh Membangun Jalan Masyarakat Yang Dicor Itu Siapapun Lekas Itu Karena Itu Arah Ke pasar Amal Jariah Yang Bukan Satu Agama Semua Di situ Banyak Orang Hewan Semua Banyak Ibadah Itu Masyarakat Di sana Senang Senang Tapi Ada Sebagian Warga Salah Salah Paham Itu Tadi Kalau Salah Paham Mungkin Iri Ada Ada Orang Iri Biasa Saya Kira Pengabdian Sudah Cukup Sekarang Tinggal Ibadah Sama Cari Iburan Tadi Sudah Ada Tempat Bersalah Sekarang Juga Akan Mencoba Mau Ternak Leleh Ada Tempat Berusaha Pengen Usaha Ternak Leleh Laris Manis Karena Masyarakat Jakarta Jaboditabek Lagunya Jakarta Pecel Lele Jadi lapor Saya Dengar Pecel Lele Siap Itu Itu Mungkin Yang Saya Sampaikan Mungkin Istri Saya Kena Mau Sampaikan Mungkin Ibu Apa Disampaikan Sebagai Suka Duga Sebagai Pusita Atau Mungkin Anak Yang Disampaikan Saya Sebagai Istri Dari Bapak Suci Seperti Banyak Ibu Ibu Yang Lain Ibu Ibu Yang Lain Mungkin Suka Duganya Dengan Apa Yang Saya Laku Tapi Sebagai Istri Yang Suka Ditinggal Dinas Kemana Kun Suami Ya Sebagai Istri Kita Cukup Ibadah Aja Amanah Apa Yang Dipesankan Suami Kita Harus Kita Jaga Anak Anak Keluarga Dan Jaga Apa Yang Pesankan Suami Jangan Aneh Itu Saja Pak Oke Luar Biasa Jadi Baik Saudaraku Ini Pak Suci Luar Biasa Jadi Kalau dari Tantam Aku Bintar Sampai Ke Pelurah Dengan Pangkat Pamen Itu Kalau Lurusan Akabri Ibaratnya Pangkatnya Itu General Bintang Satu Nah Itu Ibaratnya Seperti Itu Karena Kenapa Dari Tantam Tantam Tidak Bisa Sampai Kolonel Bahkan General Karena Terkendala Umur Umurnya Disitu Nah Kalau Mungkin Umurnya Dipepanjang Bisa Jadi General Dan Itu Orang Orang Terbaik Yang Tare Yang Baik Itu Akan Berhasil Nah Jadi Kita Tetap Jaga Persadaraan Sesuatu Pernahirawan Dimana Pemurada Tetap Kita Komunikasi Dengan TNI Maku Kul Dari Masyaktif Dan Semoga Kita Bisa Terus Membangun Kerjasama Di Lapangan Jadi Kalau Ada Permasalahan Permasalahan Ya Kalau Aga Besar Tentara Itu Kan Banyak Aktif Yang Kurnah Itu Kan Masih Melekat Jadi Harus Bisa Saring Menghargai Nah Seperti Itu Oke Terima kasih Pak Cipto Sukses Selalu Ya Makasih Bu Sukses Selalu Ya Bu Demikian Kawan Berikutnya Kita Akan Berbicara Dengan Kisah Kisah Orang Yang Lain Lagi Mantap Sari Kasih Sari Seperti